Intro Come on baby Intro Adekanku anak bangsawan Banyak harta dan rupawan Sama wanita akan terpana Tinggal pilih yang mana Adeku anak menterimu apapun tinggal beli Gak perlu jalan kaki Karena punya mobil sendiri Gaya ku trendy Style ku masa kini Mudah jatuh hati Lembudah ku patah hati Meski bukan olahragawan Tapi aku tetap menawan Meski bukan anak bangsawan Tapi aku gak jerawatan Papaku galak sekali Jorong terbawa Sudah ku coba melawat Dia tak mau Saya Rizky Alatas Saya disini berperan sebagai Randy Nah karakter Randy ini di film Ups ada Vampir Dia seorang cowok ya Dan kita punya Dan saya ini punya teman Tiga orang Kita berteman bertiga Udah lama Dan disini saya yang sebagai mungkin dibilang Leader atau penengahnya Di antara kedua teman saya ini Ada Abdul Dan Ucok Randy suka sama Wanita yang Bernama Melan Nah Melan ini adalah anak bos Bos dari kita bertiga Yang bernama Aming Dipanggilnya bos Aming Sama kita bertiga Untuk serunya diceritain Menariknya ya Kalau menurut saya tuh Disini fightingnya Bener-bener detail Semuanya tuh bener-bener Harus beneran Kita diseling Diangkat semua Dan kebetulan ada Yang emang jago fighting Di pemain kitanya ada suhu 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 ini namanya Billy Billy ini yang bener-bener jago fighting banget Nah disitu dia yang Lebih banyak fightingnya dibanding kita Mungkin dia 80 Kita cuma 60-50 gitu Nah untuk komedinya Komedinya kita ada Mongol Ya ini film pertama saya ya Makanya Bu Ari Sang sutadara itu Menyuruh dari awal Untuk total Untuk lebih detail semuanya Adegan-adeganannya Hai Perkenalkan Nama saya Cassandra Dan saya di film ini Berperan sebagai Mei Lan Jadi Ceritanya Mei Lan itu Dia itu adalah Anaknya dari Amin Ceritanya kali ya Beda gitu Maksudnya kan Bampir Tapi Bampir Cina Kali ini kan Bampir Cina Yang kayak tangannya Kan biasanya kan Bampir yang Woy keren banget Ganteng Cantik Gitu kan Juga ceritanya itu Ada pesannya juga Ada apa Ada yang bisa dipelajari Dari film ini nanti Mungkin Lebih Berpengalaman ya Jadi Dapat Nasihat dari Ibu Ari Direkturnya Jadi lebih Mungkin kayak Nambah ilmu Untuk acting Mungkin ya Ceritanya seru banget Pokoknya disitu Gitu My name is Shai Edwards Aku di film ini Sebagai Cewek namanya Mina Karaksinya Sangat lucu Dia Kadang-kadang Seksi Kadang-kadang Bodoh Kadang-kadang Kuat banget Keras banget Menjadi Mina Buat aku itu Sangat Susah Tapi lucu juga Susahnya Karena dia Sering Siap scene Dia berupa Ada yang lucu Ada yang Dia lebay Banget Ada yang Dia sedih Ada yang Dia seperti Big sisternya Melan Melan itu Kesantreli Pacarku di film ini Ucok Yang jadi ucok itu Tessy Tessy namanya Tessy Aku suka Kerja bersama Tessy Karena Sama-sama gila kan Ini pertama kali Aku main Film Layar lebar Ya Beda banget Dari sinetron Apalagi Logatku Cinta lora banget ya Perkenalkan Saya Isur Muhtar Saya disini Perannya sebagai Pak Ming ya Pak Ming itu adalah Ayahnya Dari Milan Yang mana Saya itu Tokonya Ya orang Kayak lah ya Karena Pak Ming ini Seorang Chinese Nah Saya disini Saya Harus Memerankan Seorang Tokoh yang Bapaan Gitu ya Karena Vampir Bukan vampir Dracula Kayak model Barat Tapi Vampir Dracula Tionghoa Gitu Nama gue Mongol Gue adalah Seorang Stand-up Median Aslinya sih Nama Mongol itu Ada tambahannya Mongol stress Nah Di film Ops ada Vampir ini Karakter gue Berbeda dengan Karakter film-film gue Yang sebelumnya Kalau karakter gue Yang sebelumnya Mungkin gokilnya Agak lebih parah Tapi Tidak separah Yang di film ini Karena di film ini Gue memerankan Sebagai seorang guru Apa Murid seorang guru Dan gue disitu Emang bener-bener gokil Ngaku-ngaku Nyama-nyama Nyari guru Beban mental Beban-beban Berat di film ini Sebenarnya itu Soal Bagaimana caranya Gue harus bisa Mengimbangi Apa ya Permainan Dari beberapa Teman-teman Yang Udah Kalau bahasa Indonesia Kelas atas Itu yang udah Mumpuni Di bidangnya Karena aku beradu Acting dengan Opa Henki Sulaiman Yang kita udah tau Dia main film Dari umur berapa Terus ada Kang Isurumukhtar Yang kita juga udah tau Beliau siapa Tapi Paling Paling Membahagiakan Adalah Para pemain senior ini Yang udah Dianggap Mumpuni Mereka tidak Memperlakukan kami Sebagai Apa ya Sebagai Seorang yang cupu Tapi justru Di saat kita Beracting bersama Mereka itu Mau membantu kita Untuk mencapai Apa yang dimaui Oleh sutradara Dan akhirnya Di saat Kita syuting Di saat kita Tag Di saat kita Reading Di saat kita Semuanya Melakukannya Dengan baik Hasilnya sih Luar biasa Keren Dan kita Sedikit Bukan sedikit Jadi kayak Wow Ternyata Jadi keren Begini Gitu Halo Nama gue Zidny Hakim Zidny Tiket Gue sebagai Vokalis Tiket Yang baru Dan kebetulan Gue juga Dapat peran Di film ini Ups ada Vampir Nah disini Gue berperan Sebagai Abdul Abdul itu Karakternya Penakut Disini juga Selain ada Unsur Horror Juga ada Action Fighting Disini juga ada Unsur Cinta-cintaannya Kostum Keren banget ya Kostum ini Kebetulan Bukan cuma kostum Ini ada meaningnya Jadi Kebetulan Di Indonesia Kalau menurut gue Ini Kita adalah Slowcore Yang mengangkat Tempang kampir Jadi Biasanya Ghostbuster Ini gak Vampirbuster Jadi ini Kostum khusus Di film ini Kita bertiga Bertanggung jawab Sebagai Vampirbuster Pembahasmi vampir Nah kita Bikin kostum ini Khususus Jadi ini Kostum Pembahasmi vampir Halo Saya Tengku Tezi Di film ini Saya berperan Sebagai Ucok Yang mana Ucok ini Disini Tengil Terus So jagoan Padahal sebenarnya Ya gitu Terus Disini Jadi orang Batak Jadi orang Batak Yang Merasa Dia Lebih hebat Dibandingin teman-temannya Jadi kita bertiga Pastinya seru Ya film ini Pasti sangat seru Sangat seru sekali Lucu Menegangkan juga Serem Minta ampun Halo Halo nama saya Bilian Disini saya berperan Sebagai Suhu Acong Yang Suhu Acong ini Ini apa Karakternya tuh Berbibawa Pinter Kungfu Dia punya murid Yang bandel Banget Namanya Mongol Mungkin diperanin Dia gak sama Mongol juga Halo semua Nama gue Ferry Landah Disini gue berperan Sebagai Bona Berperan sebagai Bona Bona tuh security Disini Dan ada temannya lagi Namanya Bonnie Jadi Bona Bonnie Terus Yang bikin beda Film ini Ya beda lah Pasti ya Satu Mungkin kebanyakan Dari film-film Indonesia Kebanyakan horror komedi Dan disini kita Ditambahin lagi Sama action Jadi horror komedi Action Jadi pasti seru banget sih Humornya dapet Actionnya Pasti dapet banget Didukung sama Kru-kru yang Udah Profesional Udah lama juga Di bidang action Terus Halo Nama saya Redona Peki Ini film pertama saya Dan mudah-mudahan Ada film-film berikutnya Di Oh ada pampir ini Saya berperan Sebagai Bonnie Atau security Berdua sama dengan Bona Bona juga security Cerita film ini Menurut Saya sangat menarik ya Karena ada Horror Komedi Dan action Untuk scene yang paling Yang paling saya suka ya Ketika ada scene-scene nya Bareng sama Mongol Ketika dia komedi Itu kita jadi kayak Yang biasanya komedi gue Mungkin cuma 50 Kebangun sama dia Jadi kayak lebih Naik Lebih up gitu kan Itu pas Mina Kena air Semprot Aku sayang banget Sama fansku Aku akan Kelanjukan itu Terus-terus-terus Sampai dapet scene Yang bagus Kan Dia kat tali Jadi harus dengan kekuatan Wah Seperti tali itu Apa Bisa dilepas Alhamdulillah Yang Masang talinya Kekencengan Jadi Setengah menit Kagak lepas-lepas Kampret gue Salah satu adegan yang paling gue suka adalah Di saat gue harus Memerangkan jadi seorang Nyamar jadi guru Karena buat gue itu tantangannya luar biasa Karena gue harus fighting Dan fighting nya juga bener-bener Apa ya namanya Acting Acting Fighting nya Ada di lokasi Dan kita memang latihan bener Saat gue Di hajar sama pampir Karena disitu Kita nunjukin banget Bahwa Walaupun Walaupun Karakter gue Sangat Tentang 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 Adegan paling berkesan disini Ya mungkin Karena saya backgroundnya Atlet musuh Jadi Setiap adegan Action Fight Itu adegan Favorit saya Ada juga adegan yang sulit Itu waktu pas saya dihadepin sama Mongol Jadi saya ini Harus dengan sikap Yang berwibawa Ngedepin Mongol Yang mungkin Yang lucu banget Jadi Emang Apa ya Kadang pengen ketawa Buat ngedepin Mongol Cuman Ya Tantangannya Situ sih Sama Omizur Itu pas dia jadi vampir Gue dilempar Gue keluar Itu buat gue gokil lah Itu buat gue Keren banget Umurnya dapet Actionnya dapet Scene yang sangat menarik Sama Ponda adalah Yang lucu deh Kita berdua itu Disuruh Mondar-mandir aja Di luar Dan kacanya itu Disirem pake air Kameranya itu Dari dalam Sedangkan kita di luar Kita gak tau Gue ngapain Mondar-mandir Mondar-mandir Malahan kata kameramennya itu Wah ada yang bocor tuh Sialan Ini